Polsek Tandes menangkap empat orang tersangka pengerusakan tempat hiburan malam di Jalan Manukan Dalam, Tandes, Surabaya, pada minggu 21 Mei malam. Kapolsek Tandes Polrestabe Surabaya, Kompol Zulkifli Ahyad Musa mengatakan, keempat tersangka melakukan aksi pengerusakan fasilitas dan inventaris milik tempat hiburan tersebut. Seorang karyawan tempat hiburan malam tersebut, ada yang mengalami luka ringan akibat dikeroyok oleh empat orang tersangka bersama beberapa orang teman-temannya. Polisi masih akan melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap para tersangka lainnya. Pengerusakan yang dilakukan oleh keempat tersangka tersebut bermula adanya insiden percekcokan antara kubu tersangka dengan para pengunjung lainnya. Aneksis, RHU, Aneksis, Tandes. Kenapa, Pak, disenggakuan perusahaan di... Awalnya ada diisikan di dalam. Ada kesalahpahaman, antar pengunjung, kemudian pertimbangkan perusahaan bersama-sama. Selain di diskotik itu, apakah ada juga di lokasi lain? Ada satu lokasi, tapi untuk ini MP-nya berbeda. Satu lokasi-nya di samping RHU, yaitu di STMJ, warung STK, warung STK. Warung ya, TKP satunya ya? Warung STK. Bisa dirinci korbannya, dan itu saat di diskotik itu berapa korban? Korbannya di RTK, yaitu penjaga warung, itu luka sobek di dahi. Dengan hidupnya. Untuk yang di diskotik itu berapa orang korban? Untuk yang di diskotik, korban tidak ada. Kita lakukan pengurusahaan di dalam, habis itu mereka secara random lakukan pengurusahaan. Pengurusahaan juga di luar, jangan pemukulan di sekitar lokasi. Sebab IPP-nya? Kalau ikut pengurusahaan, saya tidak terima ikut, tapi kalau saya memukul, saya akui. Saya biasa ikan, terus saya bersama yang lain, sama penjaga itu, ikut berhubungan, terus sudah damai, saya ada kejadian lagi, terus anak-anak tidak terima, terus ke Alexis. Saat mau pulang dari Alexis itu, teman-teman saya diajak kembali ke Alexis lagi. Disitu sudah banyak orang, dan saya ke dalam itu. Yang ngajak siapa? Yang ngajak itu si Koko. Disitu saya ke dalam, sudah ada teman-teman banyak, disitu sudah mecah-mecah, saya ikut lempar kursi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!